Persib jadi tumpuan Indonesia untuk menaikkan ranking. Peringkat Indonesia pada AFC Club Competitions Ranking terus turun dalam beberapa tahun terakhir, akibat buruknya prestasi wakil Indonesia di kompetisi antar klub Asia. Saat ini peringkat Indonesia pada AFC Club Competitions Ranking berada di posisi 29 atau turun 1 peringkat dibandingkan musim. Sebelumnya pada AFC Club Competitions Ranking 2023 per 2024, ranking Indonesia juga turun 2 tingkat dari sebelumnya di posisi 26 ke posisi 28. Saat ini secara total, nilai koefisien Indonesia pada AFC Club Competitions Ranking adalah 11.449 poin. Rendahnya nilai koefisien membuat Indonesia tidak memiliki wakil di AFC Champions League Elite. Indonesia kini hanya mendapatkan jatah di kompetisi antar klub Asia Kasta bawah yakni AFC Champions League 2 dan AFC Caleng Eling. Persib Bandung yang berstatus juara Liga 1 musim 2023 per 2024 berhak mewakili Indonesia di AFC Champions League 2. Beruntungnya Persib langsung lolos ke fase grup AFC Champions League 2, atau tanpa harus melakoni laga playoff setelah AFC mencoret wakil Korea Utara akibat tidak memenuhi syarat. Sementara Madura United FC yang merupakan runner-up Liga 1 2023 per 2024 jadi wakil Indonesia di AFC Caleng Eling. Persib dan Madura United jadi harapan Indonesia untuk meningkatkan poin koefisien sekaligus menaikkan peringkat pada AFC Club Competitions Ranking. ASEAN sendiri di kompetisi antar klub paling bergensi AFC Champions League Elite akan diwakili oleh klub asal Thailand, tiga tim, dan Malaysia, satu tim. Manuver senyap yang dilakukan Persib mendapat kritik dari legenda Persib. Langkah Persib Bandung dalam menatap kompetisi musim depan terbilang minim sorotan dan terkesan adem-adem saja dikala banyak tim aktif merekrut pemain baru. Banyak pihak menduga bahwa Persib sengaja membuat manuver senyap agar lebih berkonsentrasi memanfaatkan jendela transfer jelang bergulirnya kompetisi Liga 1 musim 2024 per 2025. Legenda Persib Bandung, Asep Sumantri merasa manuver senyap yang dilakukan Persib merupakan hal lumrah. Namun ia mengingatkan agar Persib tidak terlalu lama melakukan perekrutan dan segera memperkenalkan pemain baru. Yang penting Persib mah sekarang minimal secepatnya mencari pemain, secepatnya kontrak pemain, jangan sampai nanti kedodoran mencari pemain, ujar-ujar. Saran tersebut bukan tanpa sebab, pasalnya Asep menilai Persib harus segera mengamankan servis pemain baru untuk memaksimalkan persiapan menghadapi Liga 1 dan AFC Champions League 2. Lebih cepat lebih bagus sebetulnya. Persiapan Liga dan AFC, terang mantan pemain Persib tersebut. Tak hanya itu, ia pun percaya di masa peralihan kompetisi ini Persib akan melakukan hal terbaik. Namun tetap saja, semua persiapan harus dilakukan secepat mungkin agar Persib bisa lebih matang menghadapi dua kompetisi ke depan. Memang harus cari pemain yang harus diganti atau penggantinya. Pemain yang dipertahankan siapa aja, jadi squad yang disiapkan harus lebih awal tutupnya. Melihat komposisi pemain yang ada, salah satu fokus perhatian Persib di bursa transfer kali ini adalah pemain asing karena kuotanya ditambah jadi 8 pemain.